Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode nanti malam yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat baiklah kita mulai pembahasan alur ceritanya tentang sisa rap kelvin kelvin gini di ancam friska untuk mengganti uang proyek yang sudah diselewengkannya karena buarni sudah mengancam akan mengaudit secara independen kerjasamanya dengan buat nakor dan juga Cloud Core Friska mengancam akan memberitahu si ular betina Alia kalau sisara kelvin yang sudah menyebabkan meninggalnya salsa tak mau rahasianya terbongkar Kelvin mengajak Alia untuk mencairkan uang 5 miliar untuk mengganti uang yang dipinta oleh buarni sebelumnya Alia tak setuju tetapi sesuatu yang tak mereka duga pun terjadi karena di saat ketiga antagonis tersebut sudah mencairkan uangnya Rony mendengar semua pembicaraan ketiga antagonis itu yang sedang membicarakan tentang pencairan uang tersebut ya guys kemudian Roni mengirim pesan kepada Kelvin di dalam pesan tersebut Roni meminta uang 5 miliar itu dan jika Kelvin tak memberikan uang itu Roni akan memberitahu Alia tentang meninggalnya sasa kelvin sangat geram kepada Roni dan sempat berpikir untuk tidak memenuhi permintaan si Roni namun di sisi lain Kelvin takut jika rahasianya akan diketahui oleh si Alia akhirnya Kelvin menyuruh Roni untuk mengambil uang 5 miliar tersebut di bagasi mobilnya ketika Alia Friska dan Kelvin sedang makan kemudian si Roni pun berhasil mengambil uang tersebut melihat bagasinya kosong Friska menuduh Kelvin yang sudah sudah mengambil uang itu dan mereka pun saling menyalahkan akhirnya mereka berisi berinisiatif untuk melihat CCTV di tempat parkir mobil saat mereka sedang makan sebelumnya sebelumnya Roni juga sempat mengancam akan membongkar rahasia Kelvin sehingga Kelvin mau saja disuruh Roni untuk bersujud di kakinya dan itu semua dilihat oleh Dewa dan juga Nana yang sempat mendengar ancaman Roni terhadap si sarap Kelvin namun Dewa dan Nana tak tahu apa rahasia si sarap Kelvin itu karena saat Dewa menanyakan kepada Roni Roni tak memberitahukannya kepada Dewa Dewa akhirnya berniat untuk menyelidiki rahasia sisa si sarap Kelvin tersebut di episode selanjutnya si sarap Kelvin kemungkinan akan mencelakai Roni karena si sarap Kelvin itu tak terima dengan perlakuannya Roni si sarap Kelvin pun sudah berpikir untuk mencari kelemahan si Roni si mukhabarak itu ya guys ternyata orang yang menyergah pelula yang diceritakan di video pemimpin sebelumnya ternyata itu adalah anak buah Dewa yang disuruh Dewa untuk mencegah lula agar tidak pergi dengan angkut yang ditumpanginya karena Dewa dan Nana khawatir kepada lula yang terlihat sedang ada dalam masalah Dewa menjelaskan itu kepada pasya yang sudah mengira anak buahnya itu orang yang akan menculik lula kemudian datang Pak Arman dan Bu Diana lalu memaksa Lula untuk pulang Lula pun sempat menolak tapi Pak Arman tetap memaksanya melihat itu Nana merasa heran karena Pak Arman dan Bu Diana bersikap pasirnya pasir kepada lula Nana dan Dewa pun akan mendatangi rumah Pak Arman untuk mengetahui masalah yang sebenarnya pasya juga kini mendatangi rumah Pak Arman dan mengetuk pintu saat Pak Arman akan memberitahu dululah tentang foto pasya dengan naura Pak Arman membuka pintu dan memarahi pasya dan parman pun menyuruh pasya untuk pergi dan banyak lagi perkataan Pak Arman kepada pasya pasya tak mengerti apa kesalahan yang sudah dia lakukan di episode selanjutnya pasya akan menjelaskan semua kesalahpahaman tentang foto dirinya dengan aura Pak Arman pun akan kembali mengizinkan pasya ketemuan lagi dengan lulai guys di episode selanjutnya jika sampai Kelvin dan Priska tidak bisa mengembalikan uang perusahaan kepada Bu Arni bisa dipastikan Bu Arni akan membuktikan ancamannya kepada ketiga antagonis Kelvin Alia dan si parasit Priska ya guys dan si parasit Priska pun akan segera melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa mengganti uang perusahaan yang dipinta oleh Bu Arni lalu bagaimana dengan si Roni jika Kelvin benar-benar mencelakainya mungkin kejahatan ketiga antagonis dan juga Roni akan terpongkar karena bisa saja handphone yang berisi pesan Kelvin kepada Roni akan dibaca oleh lipia sudah bisa dipastikan ya guys akan banyak pertanyaan-pertanyaan lipia dan juga nek ratu tentang pesan di dalam handphone Roni tersebut semoga saja itu benar-benar akan terjadi ya guys mungkin hanya itu saja ulasan dan sedikit prediksi buku harian seorang istri di video mimin kali ini mohon maaf jika ada kesalahan yang tak sesuai dengan alur cerita yang sebenarnya karena video kali ini berisi ulasan dan sedikit prediksi nah untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTP terima kasih sudah menonton dan buat yang baru menemukan channel ini dan bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimpin berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati